Ada 2 ekor sotong yang lagi berenang santai nih dan bocil-bocil ini langsung menombaknya. Wah ada banyak rombongan ikan sembilang ya. Di pagi hari yang cukup cerah, disini kita langsung datang ke perangkap ikan lagi dan tiba-tiba pas menyelam saya melihat ada sotong 2 ekor yang lagi berenang santai gitu guys. Ukurannya lumayan besar, sepertinya sotong ini lagi bercumbu ya guys ya. Tiba-tiba 1 ekor sotong ini melihat saya dengan sinis kayak gitu sambil berenang mundur guys. Saya mencoba untuk terus mendekati sotong itu dan tiba-tiba saya melihat di atas 2 bocil-bocil ini sudah stand by untuk menombak sotong ini guys. Waduh kita lihat aksi mereka ya. 1 orang menombak 1 sotong dan lihat nih sotongnya nyala-nyala kayak gitu ya guys ya. Seketika sotongnya mengeluarkan tinta hitam dan membuat ad laut menjadi keruh di bagian dasar perangkap ini. Kemampuan bocil-bocil ini tidak dapat diragukan lagi guys. Lihat, mereka berhasil menombak sotong ini dan lihat tuh warnanya agak beda ya satunya. Yang di depan agak kecoklatan, yang di belakang agak kehitaman gitu guys. Warnanya lain juga. Ternyata saya masuk di garanya. Saya langsung menyuruh mereka untuk mengamankan sotong itu menyimpannya ke dalam keranjang penampungan ikan guys. Disini Jimmy langsung menyelam ke bagian dasar perangkap dan mengambil jaring itu. Dia menyangka jaring itu adalah penampungan ikan guys tapi ternyata bukan. Lalu dimana letak jaring penampungan ikan itu guys ternyata Jepri lagi memegang jaring itu dan dia sudah mengamankan sotongnya. Berikutnya Jimmy juga mengamankan sotong yang berhasil dia tombak guys. Berikutnya kita akan lanjut lagi masuk ke bagian penampungan utama perangkap ini guys. Karena ini kita menombak sotongnya itu masih di penampungan kedua ya. Bocil-bocil kece itu sudah masuk ke bagian dalam penampungan utamanya. Dan disini saya mencoba untuk melihat ke bagian dasar perangkap. Ada ikan sampo gumbang dan juga ikan-ikan kecil. Ikan sogo-sogo, ikan hias, ikan katombong dan yang lain-lainnya guys. Kelihatannya ikan kecilnya lebih banyak daripada ikan besarnya ya guys ya. Ini ada rombongan ikan sembilang dan itu tajam banget durinya guys. Saya tidak berani untuk memegangnya apalagi menjaringnya guys. Karena ikan ini berbahaya juga tajinya. Saya tidak menyangka ternyata Jeffrey berhasil menombak satu sotong yang sempat dia lihat di bagian dasar penampungan utama ini guys. Lihat sotongnya ukurannya lumayan besar juga ya. Nah sekarang kita sudah berhasil menaklukkan 3 ekor sotong guys. Wih mantap ini. Berikutnya saya memantau bocil-bocil ini dari atas perangkap guys. Saya sengaja membiarkan mereka untuk mengeluarkan skill mereka menombak ikan di perangkap ini. Karena setelah istirahat saya akan membersihkan semua sampah yang ada di dalam penampungan utama perangkap ini. Satu ekor ikan kerabu tikus. Saya berusaha untuk membiarkannya tetap hidup karena rencana akan dijual hidup-hidup gitu guys. Kalau masih hidup harganya mahal. Tapi kalau sudah mati itu murah banget guys. Hanya 35 ribu saja per kilo. Sekarang kita akan mancing-mancing dulu di spot ini ya. Ini spot ikan ketambah. Dan memang kita targetkan di sini itu ikan ketambah guys. Wih ini Jimmy sudah strike lagi guys. Mantap. Tarinya ini kencang ini. Nggak tahu tarinya dulu. Strike pertama dapat ikan buntal guys. Waduh siapa yang mau makan ya ikan beracun kayak gini. Saya tidak tahu cara mengelahnya. Dan kita di sini tidak ada yang tahu cara mengelahnya guys. Saya di sini masih memegang tali senar pancingku. Kira-kira ada yang mau makan ini atau tidak ya. Ternyata temanku yang di belakang ini sempat-sempatnya juga menarik ikan putih guys. Lumayan dapat ikan putih selebar telapak tangan. Itu dia ikan putihnya guys. Nah kita lihat bocil-bocil ini melemparkan pancing lagi. Dan menunggu beberapa saat. Tidak lama strike lagi nih Jimmy. Kira-kira ikan apa ya? Sepertinya tarikannya ini lebih kencang daripada yang pertama tadi. Wih kata ambai. Sekarang giliran yang paling di depan itu strike lagi guys. Kira-kira ikan apa ya yang dia dapatkan. Wih penasaran kita mau lihat nih guys. Wih mantap ini. Dapat ikan katamba. Ini dia target kita hari ini guys. Aduh saya ini dari tadi nih. Tunggu-tunggu pancingku dimakan ikan. Tapi tidak ada yang sentuh-sentuh guys. Sepertinya hari ini saya ditakdirkan untuk menonton ya. Jepri strike bro. Strike. Wih mantap ini. Tidak lama kemudian yang paling di depan strike lagi guys. Dan ikannya wih mantap yey. Dapat ikan katamba lagi. Oke tidak menunggu lama. Jepri strike lagi guys. Mantap. Dan akhirnya teman-teman sudah strike semua. Tinggal saya yang belum strike guys. Kira-kira ikan apa ya yang didapatkan sama Jepri ini. Penasaran juga. Sepertinya tarikannya kencang ini. Wih mantap yey. Katambahnya lebih besar guys. Daripada teman-teman yang lain. Hari semakin sore dan ikan-ikan disini tuh makin ragus memakan pancing kita guys. Kelihatannya disana teman kita itu yang paling ujung strike lagi guys. Mari kita lihat ikannya. Wih mantap guys. Dapat ikan katamba. Beberapa saat kemudian Jepri juga menarik guys. Dan wih mantap yey. Dapat bunga waru. Pokoknya teman-teman ini seru banget mancingnya guys. Dapat terus ikan katamba ikan bunga waru. Terima kasih telah menonton.